Al-Fatihah 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 Dia mengatakan, surga ku ada di hati ku. Artinya apa? Semua dia rasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kiranya ada di hati. Surga yang dia maksud. Di sana adalah surga yang digambarkan, dikatakan dia adalah bisa merasakan manisnya iman. Iman. Kita sudah banyak membawakan kisah-kisah orang yang mendapatkan surga di hatinya. Orang yang memiliki surga di dalam dirinya. Iman yang dia rasakan manisnya luar biasa. Mengalahkan apapun yang ada di dunia. Kalaulah tidak, mana mungkin para sahabat, Rasulullah SAW, para tabi'in, ulama-ulama rabban ini. Mereka semuanya berkeyakinan. Menganggap dunia ini tidak lebih baik daripada dua rokaat. Salat pacar. Artinya dua rokaat salat pacar lebih baik. Lebih mereka cintai daripada dunia seisinya. Lai kau muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang Di dunia itu ada surga. InsyaAllah setelah beberapa, kita sudah berikut ini. Kita lanjutkan kembali kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Segmen yang kedua, kita membahas dengan tema mereka atau kisahnya mereka yang mendapatkan surga di dunia. Artinya mereka merasakan surga dunia yang luar biasa. Yang itu menjadi tanda. Atau boleh dikatakan ti. Mereka akan mendapatkan surga di akhirat nantinya. Surga yang dimaksud tersebut adalah surga hidup di bawah naungan iman. Dalam kenikmatan samudera cinta rahman. Berkayu dengan bahtera kerinduan kepadanya. Dalam sepoi angin yang menggiring pada layar ma'rifatullah. Kepadanya jalan ridonya. Surga tersebut yang dia merasakan manisnya iman. Membuat bisa menepis gangguan kesulitan, kesusahan apapun yang datang kepada iman. Ya, itu yang dikatakan oleh seorang ibu yang ketika dia menunggu ayahnya, suaminya, anaknya, saudaranya pulang dari berperang bersama Rasulullah. Kalau tidak salah itu adalah perang Uhud. Dia menanti di gerbang Madinah. Dia menunggu dengan cemas. Menunggu kepulangan dari tentara atau pasukan Rasulullah. Ketika sampai di gerbang, para pasukan Rasulullah bertanya. Mereka mengabarkan tentang berita dukacita. Meninggal suaminya, meninggal ayahnya, meninggal anaknya, meninggal saudaranya. Apa dia katakan? Bagaimana Rasulullah? Dia tanyakan bagaimana Rasulullah? Rasulullah, dalam keadaan baik kematu hibbi, sebagaimana engkau cintai? Lah, dia mengatakan, tidak aku belum tenang. Sebelum melihat langsung Rasulullah. Dia tidak lagi ingat bahwasannya dia telah kehilangan banyak orang yang dia cintai. Yang terpikirkan olehnya adalah Rasulullah. Maka dia pun digiring dibawa kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah. Semua masalah berat apapun itu. Selagi aku melihatmu dalam keadaan baik. Maka semuanya terasa ringan. Allah Akbar. Coba lihat kamu muslimin yang dimuliakan Allah. Coba perhatikan kalimatnya. Dia kehilangan ayahnya. Orang yang dia cintai. Dia kehilangan anaknya. Dia kehilangan saudaranya. Dan dia kehilangan pasangan hidupnya, suaminya. Kurang apa berat masalah yang dia hadapi. Tapi karena imannya, cintanya kepada Rasulullah. Dia rasakan begitu besar, begitu berharganya, begitu manisnya rasa tersebut. Hilang semuanya. Dia katakan dengan ikhlas kepada Rasulullah. Semua masalah apapun itu, ya Rasulullah. Selagi aku melihatmu dalam keadaan baik. Maka semuanya terasa ringan. Semuanya terasa ringan. Iman yang Allah titipkan di hatinya. Membuat wanita yang terlihat fisiknya lemah. Menjadi kuat seperti baja. Peran iman yang luar biasa. Ini dia, Abdurrahman bin A'ub. Abdurrahman bin A'ub. Orang yang terkenal bagaimana dia memiliki kekayaan. Di kurais. Pedagang yang makmur. Karena cintanya kepada Rasulullah. Yang mana mereka telah berhijrah ke Madinah. Dia ingin pergi ke Madinah. Hijrah. Tapi dilarang. Dihalangi oleh kurais. Kapir kurais ketika itu. Apa yang dia lakukan? Dia katakan kepada mereka. Dia melakukan transaksi. Proyek kurais. Kalian tahu. Aku memiliki harta yang banyak. Kaya raya. Bagaimana? Kalau kalian mengambil semua harta aku. Dan kalian biarkan aku untuk pergi. Hanya membawa baju yang ada di badanku. Dia korbankan semua hartanya. Hanya demi dia diberikan kebebasan. Ijit untuk bisa pergi. Berhijrah ke Madinah. Lalu apa? Coba lihat. Untuk apa? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa melakukan seperti ini? Harta yang mungkin miliaran yang dia miliki. Dia tinggalkan. Dia hanya bawa baju yang melekat di badannya. Kalau lah bukan karena surga yang ada di hatinya. Kenikmatan yang besar. Yang amat sayang dia rasakan untuk hilang darinya. Mana mungkin dia bisa mengorbankan harta dunia yang dia miliki. Tapi seperti itulah mereka. Mereka memandang dunia itu tidak lebih mulia. Tidak lebih berharga. Daripada bangkainya kambing yang cacat. Bangkai kambing cacat pula. Tidak lebih berharga darinya. Sehingga mereka gampang saja mudah saja mengorbankannya. Kalau muslim ini dimuliakan Allah. Kita akan lanjutkan dengan kisah lainnya. Kisah orang-orang yang di hatinya ada di surga. Yang semoga akhirnya kita juga bisa merasakan surga yang ada di hati-hati kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang kuat menghadapi melalui perjalanan yang sulit. Sama setelah beberapa jeda berikut ini. Baikom muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga Nu'amin Sa'ah. Kita menceritakan berkisah, bercerita tentang orang-orang yang mendapatkan surga dunia. Yang dengannya mereka kuat, kokoh, tangguh, perkasa. Dan memiliki keyakinan yang luar biasa. Yang tak tergoyahkan. Walaupun ditawarkan dengan dunia dan sisi-sini. Walaupun dihadapkan kepada mereka pilihan yang berat. Tapi dengan mantap, dengan yakin mereka lebih memilih surga yang mereka dapatkan. Surga dunia yang ada di hati mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Ta'imiyah. Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Kita beralih kepada kisah lainnya. Kalau tadi harta. Kemudian orang-orang yang dikasihi. Yang dicintai. Ini kisahnya Betul Waqas. Kisah seorang anak yang dia amat sangat mencintai ibunya. Terkenal anak yang berbakti. Sa'ad bin Abi Waqas ini terkenal dengan anak yang amat sangat berbakti kepada ibunya. Mencintai ibunya. Memberikan segala sesuatunya untuk ibunya. Sangat berbakti. Terkenal dia. Sang ibu mendengar anaknya telah memeluk agama Islam mengikuti Rasulullah. Dia marah. Ngambek. Kemudian dia memutuskan mungkuk makan. Sampai dia dalam keadaan kritis. Dia tetap berusaha untuk membujuk anaknya agar kembali. Sang anak terus menerus membujuk ibunya untuk makan. Begitu juga dengan keluarga lainnya. Lalu ibunya mengatakan aku ingin kau kembali ke ke agama kita sebelumnya. Meninggalkan agamanya Muhammad. Kalau tidak aku ingin kau nantinya akan menyesal dan mendapatkan penghinaan. Karena akan tersebar bahwasannya kau adalah orang yang membunuh ibumu sendiri. Lalu apa yang terjadi? Saat bin Abi Waqas dia mengatakan kepada ibunya yang dalam keadaan sekarang tersebut. Ya Ummi Ya Umma Wah ibuku seandainya engkau memiliki seratus nyawa dan aku melihat satu persatu nyawamu keluar dari badanmu maka aku tidak akan meninggalkan agama ini. Aku tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad selalu si ibu melihat anaknya yang luar biasa keteguhannya akhirnya menyerah. Dia tahu kalau anaknya betul-betul kokoh dalam agamanya Nabi Muhammad. Padahal dia tahu anaknya amat sangat mencintainya. Coba lihat apa yang membuat Saat bin Abi Waqas sampai dia bisa mengalahkan cintanya kepada ibunya cintanya kepada agamanya Rasulullah mengalahkan cintanya kepada ibunya. Dia adalah iman. Karena iman yang amat sangat kuat besar di hatinya yang dia rasakan manisnya maka bisa mengalahkan apapun itu. Nah kau muslimin tentu masih banyak kisah lainnya yang juga senada yang bagaimanapun beratnya ujian keubaan karena memang itu konsekuensinya. Allah katakan dalam surat dalam ayat apakah mereka mengira mereka itu dibiarkan ketika mereka mengatakan kami beriman bergantung kepada mereka padahal ujian dari Allah ujian yang kiranya membuat seseorang harus disiksa dengan siksa yang luar biasa. Ada yang dipotong kepala digergaji badannya sisir dengan besi yang panas luar biasa. Dimasukkan ke dalam penggorengan melihat anak-anaknya satu persatu dikorbankan dan semua itu tak lain tak bukan karena mempertahankan imannya. Maka kaum muslim ini dimuliakan Allah setiap kita semua kita di antara kita ketika kita mengimani ingin mengamalkan Islam yang kita pelajari tentu kita akan merasakan kepahitan kesulitan yang tak jarang harus mengeluarkan air mata yang tak jarang kita mengeluarkan darah yang tak jarang kita dihinakan oleh manusia mengalami kesulitan kesusahan hidup itu adalah bagian dari konsekuensinya wahai kaum muslim wahai saudara itu adalah bagiannya Allah Allah uji kita Allah berikan kepada kita cobaan tak lain tak bukan Allah melihat apakah kita hamba yang memang betul teruji keimanannya kepada Allah atau hanya sekedar dilisan saja bagaimana sanggahan terhadap orang-orang yang mengatakan kami telah beriman Allah sangat tidak katakan saja aku sudah berislam aku akan beriman karena belum tentu orang yang islam tapi dia sudah beriman kepada Allah dan Rasul tidak kita bisa lihat bagaimana mereka banyak di sekitar kita orang yang dia islam tapi ternyata pribadinya perilakunya perbuatannya perkataannya tak mencerminkan orang islam karena iman belum ada di hatinya karena dia belum merasakan surga di dunia kemudian kita semua mendapatkan surga tersebut dan kita mati dalam keadaan memiliki surga tersebut mudah-mudian bermanfaat kita tutup dengan doa kapal terima kasih subhanakallah mawabihamdi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh